Intro Welcome back to my channel guys Kali ini kami akan membawakan berita tentang mantan pemain tim NAS U19 Indonesia Luar Fein Jeremy Maesha Mengakui punya tawaran bergabung dengan klub Eropa Namun Luar Maesha memiliki pertimbangan untuk menolak tawaran di Eropa Demi satu hal Namun sebelum lanjut pembahasan guys Jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru Sepak Mula Tanah Haye Ya guys Seperti yang telah kita ketahui bersama Luar Maesha sempat masuk tim NAS U19 Indonesia Arahan Sintayong ketika menjalani pemusatan latihan atau TC di Kroasia pada Oktober 2020 lalu Pemain keturunan Indonesia Jerman itu masuk squad Garuda muda bersama sang kakak Kelena Noah Maesha Tak hanya dipanggil Luar Fein Jeremy Maesha juga dipercaya Sintayong Bermain dalam lagau coba tim NAS U19 Indonesia Kesempatan didapat Luar Maesha ketika tim NAS U19 mencetak telat 4-0 atas klub asal Kroasia Setelah TC bersama tim NAS U19 di Kroasia Sang gelandang serang itu kembali ke klub asalnya Luar Maesha sejatinya saat ini membela klub Eropa Yakni tim U19 Klub devisi keempat Liga Jerman Bonner SC Pemain berusia 18 tahun itu kemudian diketahui juga tengah mendapat tawaran dari klub Eropa Lainnya sebagaimana kompas.com kutip dari polasport.com Kendati kiprah di Eropa dan punya tawaran dari tim lain Di sana Luar Maesha ternyata punya keinginan untuk berkarir di Liga Indonesia Ya saya sedang di Indonesia Kata Luar Maesha memberitahu lebih dahulu sedang di tanah air Selasa 18 Mei 2021 Saya tidak tahu apakah saya akan bermain di sini Liga Indonesia atau tidak Karena saya mendapatkan tawaran di Eropa juga Ujar Luar Maesha Meski awalnya sedikit menepis Luar Maesha menyatakan berpotensi main di Indonesia Jika mendapat tawaran yang lebih bagus Tapi saya suka klub Liga Indonesia Dan jika tawaran dari klub itu bagus Ya kenapa tidak? Ungkap Luar Fine Jeremy Maesha Saya belum tahu Kita lihat nanti Ujar Luar Maesha saat ditanya soal tawaran dari klub Liga Indonesia So guys Setelah melihat video tadi Bagaimana komentar kalian? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya